Jawa Ustadz Jifri Al-Bukhari tak sempat tertolong lagi setelah mengalami kecelakaan maut di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Jumat pukul 1 dini hari. Sesaat sebelum kecelakaan terjadi, pukul setengah 12 malam, ternyata almarhum sempat minum kopi bersama beberapa kerabatnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ustadz Solmet mengetahui hal itu dari asisten Uji, OPIK, yang sebelum kejadian sempat berkunjung ke kediaman Ustadz Solmet. Saya harus meninggalkan beliau karena saya harus berangkat lagi acara, tapi di tengah jalan saya teleponin lagi asistennya, gimana Kiai, sore ini kemana beliau, istirahat apa ceramah, istirahat, yaudah temenin pulang ke rumah ya, pulang ya ke rumah. Sampai tadi malam saya pulang dari Riau, saya kembali ke rumah, datang asistennya ke rumah saya. Yang pertama kali saya tanya itu beliau dulu, gimana kabar Uji, sehat, lagi di mana, lagi di ngopi-ngopi di Kemang, sama si HP, sama si Anu, si Anu, si Anu, si Anu. Naik apaan? Naik motor, kaget saya. Jam sengah 12 malam, jam 12 OPIK, tinggalin tempat. Jam 1 lewat, kejadian. Ustadz Solmet yang juga tahu bahwa kondisi kesehatan Uji sedang tidak baik mengaku kaget, lantaran tahu bahwa sahabatnya itu pergi naik motor gedenya. Ia pun sempat menyuruh asisten Uji untuk menjemput dan memboncengi beliau pulang ke rumah. Sayang, begitu OPIK menelpon Uji, Almarhum justru menolak untuk dijemput, hingga akhirnya terjadilah kecelakaan maut itu. Jadi, Yai, yaudah dah, lu susul beliau, PIK, lu ambil motornya, lu boncengi, lu ajak dia pulang ke rumah. Ditelepon tuh, Uji, nyampein ke OPIK, nyampein ke saya. Nggak apa, PIK, Yai, dia nggak mau, dia nggak mau katanya. Nggak ada yang nyangka, saya tuh begitu dapet buka handphone, Allahu Akbar. Saya lihat, langsung saya sel TV, kan? Ya Allah, ya Allah. Saya telepon teman-teman, saya teleponin OPIK yang semalam datang. Terima kasih telah menonton!